Intro Polres Tanjung Balai melakukan konferensi pers terkait dengan hasil penangkapan tindak pidana narkotika selama 2 bulan terakhir terhitung dari tanggal 31 Agustus hingga 31 Oktober 2018. Dan dalam hal ini jajaran Polres Tanjung Balai Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 70 kasus narkoba serta meringkus sebanyak 88 orang tersangka. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dihadapan para insan pers mengatakan klasifikasi dari 88 tersangka berdasarkan pekerjaan di mana 2 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil, 2 orang pekerja honorer, 23 orang berprofesi sebagai nelayan, 12 orang buruh, pengemudi becak motor, supir dan petani yang masing-masing berjumlah 1 orang. Selain itu tercatat ada 41 orang wira swasta dan 5 orang pengangguran. Untuk klasifikasi berdasarkan status tersangka, AKBP Irfan Rifai mengatakan terbagi dalam 2 golongan yaitu distribusi atau kurir atau perantara yang berjumlah 85 orang dan 3 orang lain yang merupakan pemakai atau penggunaan narkotika. Menurut Kapolres, pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak akan mungkin dapat terwujud oleh pihak kepolisian dan BNN tanpa melibatkan seluruh elemen. Terkait pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Tanjung Balai. Pada hari ini kita resolusi kurun kurang lebih untuk kurun waktu 2 bulanan, terhitung dari 31 Agustus sampai dengan 31 Oktober, itu kurang lebih terjadi 70 perkara. 70 perkara tersebut dengan tersangka yang sudah bisa kita amankan kurang lebih sekitar 88 tersangka. 88 tersangka ini kita pilih-pilih lagi, 85 diantaranya itu masalah sabu, 2 orang masalah ganja dan 1 orang tersangka terkait masalah ekstasi. Dari 70 tersangka tersebut, kita klasifikasikan lagi, 67 diantaranya itu kita terapkan pengedar narkotika dan 3 diantaranya itu pengguna narkotika. Jadi jika dibandingkan untuk trennya per 2 bulanan di kota Tanjung Balai ini, untuk tren bulan Juli sampai dengan Agustus dibandingkan dengan Agustus sampai dengan Oktober, itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, baik itu dari jumlah tersangka maupun dari jumlah perkara. Untuk dari jumlah perkara itu naik kurang lebih sekitar 22 perkara atau kurang lebih 45 persen, dan untuk tersangka itu naik kurang lebih sekitar 28 tersangka atau 46 persen. Demikian. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai, Triberata TV, Salam Triberata.